Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semua manfaat bagi dunia dan akhirat Yang saya akan tanyakan Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Nama saya Taufik Abdurrahman dari jamaah dari Subedang Yang Alhamdulillah bisa berkesempatan hadir di kesempatan halik ini Dari perkataan buah yang awal Mengenai tentang penyakit hati Hasud, ria dan sebagainya Apakah penyakit hati bisa sama dengan niat Kalau niat hanya bisa jadi apabila dalam hati Dan tidak sah niat kalau hanya diucapkan saja Tapi apakah ria, hasud, dengki dan lain sebagainya Apakah sama seperti itu Yang hanya dalam hati saja apabila diucapkan contoh Saya pernah menjadi seorang mentor Kemudian pernah menjadi seorang marketing khususnya Di bidang pesantren dan lain sebagainya Untuk memenyuguhkan bahwa lulusan kami Pasti akan bisa menghantarkan anak bapak ibu menjadi penghapal Al-Quran Seperti itu Akan menjadikan anak bapak ibu menjadi anak-anak yang soleh Ketika berbicara seperti itu Mengucapkan hal yang seperti itu Begitu juga dengan hasud dan lain sebagainya Ketika hati Tidak Dan ketika hati tetap Bertawajuh bahwa semua itu hanyalah Hakikat dan kehendak daripada Allah SWT Apakah hasud dan ria tersebut Bisa Jadi atau bisa terhukumi kepada Saya sebagai orang Yang hasud atau tidak Jadi menyamakan antara niat Dengan penyakit hati Terima kasih Bismillah Penyakit hati Adanya di dalam hati Penyakit hati adanya di dalam hati Akan tapi karena hati adalah raja di dalam diri kita Yang akan memerintahkan Anggota tubuh mengikuti apa yang ada di dalam hatinya Maka kedengkian yang ada di hati seorang hamba Dia akan menjadikan matanya memandang pici Dan tidak senang dengan orang yang didengki Hati yang dikuasai oleh ria Maka ini yang akan menjadikan Lesannya patuh Untuk menonjolkan amalnya di depan manusia Dan nampakkan amalnya Jadi semuanya di dalam hati Sama ketawa Tuhan juga adanya di dalam hati Kesombongan di dalam hati Bahkan begitu halusnya Penyakit hati Itu dia bisa mengemas Dohirnya bertentangan dengan penyakit hati Hati-hati Makanya Imam Ghazali mengajarkan kita Untuk belajar ilmu bersihkan hati luar biasa Bagaimana penyakit hati Itu bisa mengemas dohirnya itu bertentangan Ada seorang di dalam berjalan itu selalu begini Duduknya pun selalu begini Modelnya model orang Tawaduk Ternyata dia mulai tadi sudah ngomong Orang di sini kok sombong semuanya Yang tidak ada yang Tawaduk seperti saya Padahal dia lagi merunduk dia Tawaduk Hati-hati Jadi urusan hati ini luar biasa Beres sih urusan hati Dan hakikat itu bukan berbahasa-bahasi pura-pura Makanya yang namanya riak sendiri juga halus Tidak serta-merta orang mengatakan dengan lesanya Tidak Halus dengan Makanya Imam Ghazali mengatakan ada orang Sengaja memucatkan mukanya agar dibilang dia ahli puasa Ada memucatkan mukanya agar dibilang jago puasa Ini hati-hati Ria Maka urusan bersihkan hati Kesombongan berkantil hati dia harus Ada tabakhtur kalau berjalan Enggak, enggak harus begitu Sombong bisa saja Sombong dengan amal baik ternyata Iblislah imamnya Karena dia banyak amalnya Yang merendahkan abah kita Nabi Adam AS Jadi urusan penyakit hati adalah hati Bahkan Yang namanya ikhlas juga adalah urusan hati Kalau keluar dari hati sudah bukan ikhlas lagi Ikhlas itu antara aku dengan Allah Maka di saat aku berkata Aku sudah ikhlas Loh kenapa harus saya kasih tahu kepadamu Bukankah ini antara aku dengan Allah Enggak sabar ya Pengen diketahui orang ikhlasmu Enggak tidak ikhlas lagi setelah itu Dan memang ini silah panjang Ini hanya gambaran saja Silah-silahnya ada Bagaimana membersihkan dari kita kesombongan Ada Abadikan amal dengan ikhlas ada di video-videonya Yang pernah kami hadirkan Intinya pemenyakit hati ini luar biasa Bahkan kemunafikan itu ada di dalam hati Solat bersama Nabi Makan bersama Nabi Tapi ternyata dia munafik Di dalam hati Karena itu urusan hati Ingat ini Ini yang terpenting sebelum anda ingat Karena urusan hati anda jangan ngurus Hatinya orang urus hatimu sendiri Nah itu yang penting Sekarang orang sibuk Oh ria Siapa bilang ria Oh dia bukan ria Belum tentu dia ria Saya buat contoh Ada satu orang Itu bersedekah di masjid Sudah bisik sama imam masjidnya Tolong setiap Habis solat jumat Umumkan ya Kalau saya telah bersedekah Kalau tidak diumumkan Saya tidak mau nyumbang Buatul diumumkan Pak Haji Fulan telah menyumbang Sepuluh juta Wah Ria atau tidak Aibat Anda ini tahu hatinya orang Saya bilang Jangan sok tahu hatinya orang Sekarang anda sudah sok tahu Ini mengaji atau ngantuk anda ini Anda tidak tahu Kalau orang itu ternyata Orang membersihkan hati Nyumbangnya dia itu seratus juta Hanya minta diumumkan sepuluh juta Ayo Anda just nisalkan Nuduh orang ria lagi Belajar ilmu hati Sudah dilanggar sekarang Dia itu jumbangnya seratus juta Cuma ngomong Sapa pengawas pengurus masjid Tolong umumkan berapa Sepuluh Sembilan puluhnya disembunyikan Berat Anda coba Kalau anda melakukan begitu Urusan hati anda Sudah minta maaf Sama orangnya tadi Belum apa-apa Rustadnya masih disini Sudah melanggar nih Makanya susah Belajar ilmu hati Insya Allah Silsilah panjang ini ya Jadi tidak ada hati Hati ini ilmu ilmu Makanya Dikata kalau Ibang Bozali Kalau kita belajar wudu Fardu'ain Belajar fardu'ain Tapi yang bersihkan hati adalah Fardu'ain di atas fardu'ain Ini saja insya Allah Jadi urusan hati Baru nanti zahir Zahirnya Bahkan ada orang Gayanya begini Ternyata Dia memang Sini sakit Bukan sombong dia Kalau jalan begini Bukan harus sombong Hati-hati Semoga Allah menjaga hati kita Semuanya Dan Allah Allah yang memberikan Hidayah hati kita Allah yang bersihkan hati kita Dari riak Maka disambing kita berusaha Membersihkan ilmu riak Dengan ilmu zahir Dengan akal kita Riak jelek ini Tapi kita harus banyak Minta kepada Allah Banyak doa diajarkan Minal higri Bahkan kita pun diajari Dari kedengkian Jauhkan dari kedengkian Dari kebencian Diajarkan oleh Nabi Dari kemunafikan Minta perlindungan Dari Allah Dari itu semuanya Agar kita tidak mengandalkan Ilmu zahir Sekarang ada orang Membaca kitab Ehya'ulimuddin Ilmunya Ilmu tasawuf Ternyata dia yang Paling membusung dadanya Paling sombong dia Merasa dia paling sufi Nah ini kan loh Kacau namanya Setiap hari ilmu hati Hati-hati-hati Ilmu membersihkan hati Hatinya agak bersih Lupa bahasa yang Membersihkan hati adalah Allah Kalau dia dibaca Setelah seminggu Hatam ehya'ulimuddin Wah hebat Bicara hati top Tapi ternyata Ada dengki Mengasai hatinya Dia yang ribut Sama saudaranya Sama-sama ustad Padahal dia adalah Membaca ehya'ulimuddin Kenapa saling mendengki Ayo Si ribut sama pesantren Sebelah Padahal sama akidahnya Padahal dia membaca Kitab Akhlak Hati Semoga Allah menjaga hati kita Membersihkan hati kita Dari segala macam penyakitnya Wallahu a'lam Bissawa Sub indo by broth3rmax